Saking senangnya Fuji Utami alias Fuji teriak histeris lihat kemenangan tim baju putih yang dia pegang di pertandingan volleyball pria tersebut. Selain dari itu, selebgram Fuji Anti Utami Putri alias Fuji baru-baru ini menghadiri acara yang digelar sebuah brand parfum. Penampilannya pun tak luput dari sorotan publik. Seperti dilansir dari Instagram story-nya Fuji Underskoran pada Minggu, 29 September 2024, tampak momen saat Fuji menghadiri acara yang diadakan oleh brand parfum bernama Morris. Adik Fadli Faisal itu terlihat tampil kasual saat berada di acara tersebut. Ia mengenakan crop top warna putih dan kemeja bermotif parfum Morris warna hitam. Atasan tersebut kemudian dipadukan selebgram berusia 21 tahun tersebut dengan celana jean dan skenakers berwarna kombinasi hitam dan putih. Penampilan Fuji terlihat mentereng dengan tas branded warna pink yang dibawanya. Tas tersebut diketahui dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah. Dilansir dari unggahan Instagram Alfuji Vifashion, tas tersebut merupakan keluaran brand Louis Vuitton berjenis Pedi Bando Ulire 20 yang harganya Rp42 5 juta. Mengetahui putri bungsu Haji Faisal itu membawa tas puluhan juta di acara yang diselenggarakan brand parfum, warganet pun melontarkan respons beragam. Tanpa raja, ratu tetaplah ratu, e ujar warganet. Masya Allah menter harganya, e imbu warganet. Masya Allah beli sendiri ya guys ya. Menyalah utiku, e timpal warganet. Cantik luar dalam. Cantik terpancar dari hatinya. Tetap jadi orang baik ya uti dengan caramu, e tambah warganet. Keren uti, e komentar warganet lain. Selain dari itu Fuji Utami mengatakan bahwa dirinya sempat ada rasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana. Fuji memastikan bahwa saat ini dirinya sudah tidak ada perasaan geram atau marah ke Batara. Namun perasaan sesak itu masih ada. Nyesek aja ya ah. Jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. E ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan geram udah gak sih? Hukumannya ya yaudah dijalanin sama dia. Ye terangnya. Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau enggak? Aduh aku udah gak tau mau jawab apa guys. E ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat gerogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP? Apapun yang sudah disampaikan klien kami. Ye ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Selain dari itu Fuji Anti Utami atau Fuji memutuskan untuk menutup kolom komentarnya di akun Instagramnya. Jika dibuka maka dia membatasi siapa saja yang boleh berkomentar di postingannya. Terbaru, Fuji mengunggah foto-foto sedang.